Kita beralih ke informasi yang lain, masih terkait kembar siam. Anda terus masih ingat dengan bayi kembar siam Yuliana Yuliani. Kemar siam yang lahir dengan kepala dempet vertikal, berhasil dipisahkan melalui operasi pemisahan 32 tahun silam. Keberhasilan dokter Padma Sanchoyo, memisahkan Yuliana Yuliani menjadi tonggak sejarah bidang kedokteran Indonesia. Kami hadirkan profil Christian Yuliana, yang sukses menyesuaikan studi doktoralnya di IPB University dengan nilai cum laude. Christian Yuliana atau akrab di Sapa Yuliana, tercatat sebagai mahasiswit berprestasi di kampus almamaternya di IPB University Drama Gapogor, Cowaran. Ia menyelesaikan studi doktoralnya dengan nilai cum laude. Prestasi gemilang Yuliana mengalahkan anggapan skeptis, karena ia terlahir dempet kepala secara vertikal atau kraniopagus dengan kembarannya Yuliani. Jika Yuliana lulus menjadi dokter, kembarannya adalah seorang dokter. Oh iya, bayi ini memang berhasil dipisahkan, tetapi mereka mungkin akan menerima cacah mental gitu kan. Kita ingin membuktikan kepada orang-orang, kepada masyarakat, bahwa kami mantan bayi kembar siang mampu bersaing dengan anak normal lainnya. Anak normal mestinya lebih jauh lebih berprestasi daripada kami, karena mereka dilahirkan secara normal. Di usia dua bulan satu hari, Yuliana dan Yuliani berhasil di operasi ahlim dan syaraf Patmasan Joyo di Rumah Sakit Umum Pusat Sipto Mangun Kusemu, Jakarta Pusat. Bukan hanya menyelamatkan Yuliana dan Yuliani, dokter Patmasan Joyo berjasa mendukung pendidikan kembar Yuliana Yuliani hingga sukses meraih impiannya. Tribogor, Jawa Barat, Furkon, Munawar, Ainews, melaporkan.